Pak Tertan Cabian Kunti dilindungi undang-undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang Jakar Budaya lokasinya yaitu ada di Boyolali, Ampel Boyolali Abang-abang-abang, Ampel Boyolali Hai 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 baik sahabat semuanya ini yang namanya sendang sembujo nah ini agak terpisah jauh dari yang lainnya tadi ya cukup lumayan lagi jalannya, setengah kilo tegar ya dan ini dasarnya tidak terlalu dalam ya tidak seperti yang setanah tadi tapi masih tetap sama di pinggir-pinggir batu yang di pinggir ini terdapat cekungan-cekungan tempat menumbuk lerah buat sampo kalau kebiasaan masyarakat sekitar sini untuk bagaimana masyarakatnya sehariannya biasanya kalau setelah masa-masa sekarang ini digunakan untuk apa? untuk mandi biasanya airnya kalau musim kemarau sini ya untuk mandi ya kegiatan kemasa hari-hari minum tapi kan ini mesin hujan jadi enggak begitu apabila kemarau enggak ada air gitu masyarakat kita menggunakan tempat ini sebagai sumber air ya oke disini oh sahabat ya sahabat ya sahabat kita ke sini rame-rame kenapa disebut sendang sembuja ya ternyata disini ada ornamen bunga sembuja ini ornamenya kembang sembuja dan itu pohonnya itu ada pohon sembuja nya pohon sembuja nya ada disana ya cuman oh ini 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 cuman enggak ada kembangnya ya adanya kembang trompet itu bunga kecubung harus dibaca secara cepat ya tidak boleh pelan-pelan kecubung kecubung kubung putih ya biasanya kecubung identik biasanya tanaman seperti ini kecubung berdekatan dengan kamboja biasanya terdapat di untuk saat ini yang banyak bisa kita lihat ada di sekitaran pulau Bali pulau Dewata itu banyak sekali nah ini kan juga juga ini juga ya selamat menikmati ini bentuknya lebih sempurna dari yang awal-awal tadi ya yang lebih berbeda ya ini ada dua ruang dan itu kuncuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kuncuknya ada selatan ini ini apa gaburanya yang itu sudah runtuh dan ini banyak kotoran burung tengkek burung tengkek itu sepatnya cari isan ya jadi dia kalau malam bertanggar disitu minumnya disini dan di dasarnya itu ada tatanan batu kalau yang tadi tidak ada ini tatanan batu sehingga tidak begitu dalam ya dan ini airnya mengalir cukup geras ini ya jadi ini toknya sangat besar ini semangat tidak kelihatan gelembung-lembungnya sepertinya sore ini banyak yang berdatangan dan saatnya kita berpamikam mungkin sudah waktunya mereka-mereka untuk mandi sebaiknya kita tidak berlama-lama disini nanti dikirang intip oke kita lanjut dikirang